Intro Selamat datang kembali ke channel Gadget & Lifestyle Kepada yang belum subscribe silah tekan button subscribe, like dan share Terima kasih Perdana Menteri Datu Sri Anwar Ibrahim berkata Usul undi percaya kepadanya adalah bertujuan membolehkan beliau memimpin negara Dengan mandat yang jelas dan berdasarkan sokongan majoriti ahli parlimen Anwar berkata beliau menjelaskan perkara itu Semasa menghadap yang dipertuan agung Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah baru-baru ini Dari segi undang-undang ia tidak diperlukan Pendapat peguam negara juga tidak perlu Sebab majoritinya jelas dan kuasa yang dipertuan agung juga jelas Yang dipertuan agung menerima pandangan peguam negara Dan bertanya Saya selaku perdana menteri Apakah perdana menteri merasakan perlu usul undi percaya Karena jumlahnya sudah jelas Pengakuan daripada Pakatan Harapan Barisan Nasional Gabungan Pati Sarawak Gabungan Rakyat Sabah Dan beberapa pati kecil lain Saya jawab Ampun tuanku Ini bukan soal peraturan dan undang-undang sahaja Perkara ini dibangkitkan Dan Patik mau memimpin dengan mandat yang jelas Dukungan ahli-ahli parlimen yang majoriti Patik yakin akan memperoleh sokongan Andai kata tidak peroleh Patik akan tunduk kepada suara rakyat katanya Beliau berkata demikian ketika berucap pada program pertemuan Mahabah Bersama ulama dan azatisa Di seri perdana putrajaya hari ini Yang turut dihadiri menteri di jabatan perdana menteri Hal ehwal agama Datu Dr. Muhammad Nain Mukhtar Anwar berkata Al-Sultan Abdullah bersama raja-raja Melayu juga Memainkan peranan berlandaskan Perlembagaan persekutuan Dalam menyelesaikan kemelut yang berlaku Selepas pilihan raya umum ke-15 Walaupun dipertikai oleh sesetengah pihak Beliau berkata Al-Sultan Abdullah dan beberapa raja Melayu Yang sempat ditemuinya bertitah dari awal Mereka tidak mempertikai pati yang memperoleh kerusi terbanyak Akan diberikan keutamaan dan mandat untuk mentadbir negara Kemudian ada usaha sambilan untuk mendapatkan akuan bersumpah Dan ini terus berlaku dalam tempo yang ditetapkan Yang dipertuan agung sehingga 2 petang Jadi beberapa pun jumlah diperoleh Dimuktamadkan dalam waktunya Sepertimana dalam perlumbaan Dia boleh potong kita pada pusingan pertama Kita potong dia di pusingan ketiga Tapi yang penting ialah garis penamat Ternyata saya memperoleh jumlah yang besar Karena orang yang beri pengakuan sebelumnya Telah menarik balik sebelum 2 petang katanya Perdana Menteri berkata Beliau memilih untuk menjelaskan situasi itu Selepas diminta oleh Al-Sultan Abdullah Bagi mengelakkan kekeliruan dalam kalangan rakyat Terutama berkaitan isu yang boleh menyinggung Kedudukan Raja-Raja Melayu Usul undi percaya terhadap kepimpinan Anwar Akan menjadi antara agenda utama pada Musyawarat pertama penggal pertama Parlimen ke-15 yang dijadwal berlangsung selama 2 hari bermula 19 Desember ini Berdasarkan notis Musyawarat pertama Yang dikeluarkan oleh Setiausaha Dewan Rakyat Dr. Nizam Maidin Baca Maidin Untuk edaran kepada ahli-ahli Parlimen Usul itu adalah yang ke-8 di bawah aturan urusan Musyawarat Anwar semasa sidang media sulung Selepas mengangkat sumpah jawatan pada 24 November lepas Berkata satu usul undi percaya Akan dibentang dalam persidangan Parlimen Pada 19 Desember ini Bagi menamatkan kemelut berhubung soal keabsahan beliau Selaku Perdana Menteri ke-10 Terima kasih telah menonton